Kedapatan mencuri rambu lalu lintas di sejumlah ruas tol kawasan Serang, Banten, 6 pelaku pencurian ditangkap polisi. Selain membuat pihak pengelola tol merugi hingga puluhan juta rupiah, hilangnya rambu lalu lintas dapat membahayakan pengguna jalan. Rekaman CCTV merekam komplotan pencuri rambu lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Merak dan tol Serang, Panimbang, sebelum dan sesudah beraksi. Berbeka rekaman CCTV dan laporan dari pihak pengelola tol, kenang pelaku berhasil diringkus Satuan Reserse Kriminal Pores Serang saat kembali melakukan aksinya. Saat beraksi, komplotan maling ini mencuri tiang dan rambu-rambu jalan pada malam hari. Di bulan Oktober 2023, pencurian rambu tol telah terjadi sebanyak tiga kali di sejumlah lokasi berbeda. Selain membuat pihak pengelola tol mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah, hilangnya rambu lalu lintas dapat membahayakan pengguna jalan. Pengeledahan para pelaku ini diapakan merambuti berupa rambu-rambut yang diambil oleh para pelaku, juga diapakan merambuti berupa alat-alat yang digunakan oleh para pelaku, yang berupa linggis, kunci, dan lain-lain. Juga satu mobil yang digunakan oleh para pelaku. Para tersangka terancam pidana tujuh tahun penjara. Dari Serang Banten, Mahesa Apriandi, INews melaporkan.